hai 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 teman-teman semua ketemu lagi dengan aku Meriza di YouTube channel meresal fashion ya seneng sekali teman-teman kita ketemu lagi hari ini dan kita akan ngopro-ngopro nih ya adalah seputar bisnis Oh jadi kalau teman-teman perhatikan ya perang harga adalah sesuatu hal yang sangat-sangat wajar dalam dunia bisnis dan sering sekali kita temuin itu sehari-hari loh nah gimana ya caranya kita ini untuk bisa memenangkan perang harga jadi gimana caranya kita bisa menentukan harga jual itu supaya kita ini tidak rugi tapi kita juga bisa bersaing di pasaran yuk kita akan ngobrol tutorial hari ini seputar perang harga nah teman-teman perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu yang dinamakan dengan perang harga jadi perang harga itu terjadi karena adanya produk yang memang lagi booming ataupun produk itu sedang banyak dicari oleh para konsumen sehingga produsen itu berlomba-lomba untuk menciptakan atau mengeluarkan produk tersebut di pasaran inilah yang menyebabkan terjadinya perang harga karena begitu banyaknya produk yang sama yang ditawarkan di pasaran sehingga mereka mau tidak mau harus berkompetisi dari masalah harga ini nah teman-teman kalau kita pengen bersaing di pasaran tentunya kita harus mempertimbangkan masalah perang harga ini kalau teman-teman pernah tahu aku pernah share sebelumnya ya tentang red ocean and blue ocean nah perang harga yang sesungguhnya itu adalah red ocean maka teman-teman kita harus ada di dalam blue ocean jadi kita harus ada di dalam tempat dimana walaupun terjadi perang harga namun kita tetap bisa bersaing dengan harga jual yang tidak merugikan kita tentunya sebagai penjual tips yang pertama untuk kita mengetasi terjadinya perang harga menentukan harga jual berdasarkan dari nilai produk nilai produk berhubungan dengan kualitas dari barang yang akan kita jual sehingga tidak hanya masalah harga dari produk tersebut namun juga dari kualitasnya teman-teman produk yang baik adalah yang memang memiliki nilai jual cara yang lain yang bisa kita lakukan juga adalah dengan kreatif dan inovatif jadi ini cara kedua ya teman-teman yang bisa kita lakukan disini nah kita sebagai seorang pengusaha tidak boleh setak hanya menyiapkan produk itu ini saja misalnya kita jual barang gitu ya baju nih gitu ya udah kita packing gitu aja ya udah kita jual kita harus memikirkan juga bikin packing yang bagus gimana nih terus gimana caranya menarik konsumen misalnya kita bikin pouch yang menarik mungkin kita bisa bikin promo buy one get one jangan buy one get five ya kita bikinnya yang wajar ya nah tapi disitu kita bisa membuat orang itu tertarik loh dengan barang kita kayak gitu ya sekalian juga bisa memanfaatkan momen-momen khusus ya biasanya kita bisa ciptakan ada promo tertentu di momen spesial gitu ya ulang tahun lah anniversary lah atau 17-an misalnya atau hari raya atau tahun baru nah itu bisa kita pakai sebagai momen khusus untuk mengeluarkan produk ataupun mengeluarkan promo tertentu dengan cara membuat konten promosi ataupun campaign yang berkaitan dengan proyek kita ini akan menaikkan branding juga teman-teman jadi tidak hanya melulu kita upload nih misalnya di Instagram produk 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 enggak nih kita juga perlu memberikan edukasi hal-hal menarik nih seputar produk tersebut gitu jadi nggak melulu kita promosi produk ya orang akan bosen lihat konten kita gitu ya nah kita perlu memikirkan konten itu juga lebih bervariasi disini kita harus membangun hubungan yang baik dengan pelanggan-pelanggan kita jadi kalau teman-teman sudah melakukan cara nomor satu dan nomor dua lalu kita kan sudah punya pelanggan nih kita sudah punya customer sehingga kita harus terus menjaga hubungan baik dengan customer kita jadi saat ada customer kita yang repeat order itu akan membuat kita itu meminimalisir bayang marketing teman-teman karena kita tidak perlu membuat marketing yang baru untuk menarik pelanggan baru jadi kita harus memperhatikan ini ya masalah pelanggan ini ya pelanggan itu harus kita jaga dengan baik dengan cara memberikan membership ataupun ada reward khusus bagi pelanggan-pelanggan loyal nah tentu kita harus perhatikan hal seperti ini teman-teman bahkan ucapan sederhana seperti birthday gift kayak gitu itu juga menarik buat buat para pelanggan-pelanggan kita loh jadi teman-teman disini harus perhatikan hubungan baik dengan customer adalah sesuatu yang penting memahami apa yang memang dicari dan dibutuhkan oleh pelanggan kita jadi teman-teman begitu banyaknya produk yang sama dan mirip di pasaran dengan produk kita belum berarti pelanggan kita itu sudah menemukan di kompetitor ya kalau kita tahu apa yang memang diinginkan oleh customer kita kita bisa menciptakan nilai lebih yang bisa kita taruh di dalam produk kita tersebut nah ini yang perlu kita ketahui dari waktu ke waktu bisa dengan melakukan survei bisa juga dengan melakukan evaluasi feedback dari customer kita bisa mengerti oh ternyata mereka pengen ini loh oh ternyata mereka butuh ini loh sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan dari produk kita dan bisa menciptakan sebuah environment ya menciptakan sebuah environment dimana customer-customer kita itu memang betul-betul nyaman dengan kita loh karena mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan itu dari produk yang kita jual kita harus menerapkan tentang digital marketing wah ini ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari saat ini semuanya sudah berbau digital dan teknologi jadi kalau kita tidak menerapkan digital marketing ini sangat penting untuk setiap business untuk mempunyai online presence kamu bisa memberikan produk-produk yang terbaik dan servis yang terbaik tapi itu tidak bermakna kalau tidak ada yang tahu tentang itu did you know that over 97% of consumers look online for local businesses? are you even showing up in their search? and if you are, how confident are you that those visitors will actually become paying customers? you see, your website is your digital front door and it's the first thing that every potential customer sees it's more important than just an online business card a great website builds trust and credibility it also acts as an online salesman that works 24 hours a day, 7 days a week or website on the other hand will drive those customers into the arms of your competitors so if your website is slow or looks updated say goodbye to your business strategi yang lain adalah dengan menerapkan SEO atau search engine optimization kalian juga harus memperhimbangkan masalah copywriting jadi kalau kalian bikin konten-konten gitu ya nah copywriting ini juga hal yang penting karena ini bisa meningkatkan SEO dari brand kalian pastikan teman-teman kalau copywriting dan juga image ya dari konten kalian itu menarik bagi si customer kalian jangan takut memulai jadi kalau dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi kalian terapkan tapi kalian tidak memulai maka tidak ada bisnis kalian jadi ini penting sekali kalian harus berani untuk memulai bahkan walaupun harus tersandung-sandung ya teman-teman dalam artian kita tidak mungkin waktu memulai itu sudah langsung perfect ya kadang-kadang ada sesuatu yang kurang itu wajar sekali kita lakukan saja kita perbaiki kita evaluasi hal-hal yang kurang ataupun yang kita rasa masih belum dilakukan dengan maksimal nah tidak ada strategi bisnis yang paling bagus ataupun yang paling sempurna tidak ada semua itu harus diterapkan sesuai dengan berjalannya bisnis kalian maka bisnis-bisnis ini sangat penting untuk kalian evaluasi dari waktu ke waktu karena bisa saja strategi bisnis yang pertama begitu ada perkembangan ternyata strateginya berubah ternyata ada perkembangan strategi lagi untuk yang berikutnya jadi langkah-langkah ini juga penting sekali mungkin kalian menghadapi hambatan-hambatan menghadapi permasalahan itu bisa membuat kalian bisa mengubah strategi bisnis disini penting sekali kalian harus memulai agar kalian tahu apa yang akan menjadi kendala dalam bisnis kalian dan juga apa yang harus kalian lakukan untuk perkembangan bisnis kalian ke depan disini kalian juga bisa dibantu dengan program Vision Business dari Mirai Salvation karena di program Vision Business ini kalian akan dipandu satu per satu berdasarkan dari bisnis kalian yang memang sudah kalian jalankan atau bahkan yang belum punya bisnis nih kalian bisa belajar karena kalian bisa tahu bagaimana cara memulai dari awal langkah awal bahkan membuat bisnis plannya sampai kalian menjalankannya itu dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari bisnis kalian jadi mirip seperti konsultan mirip seperti course mirip seperti kalian sekolah ya semuanya itu komplit ada di dalam program Vision Business so teman-teman kalau kalian ingin tahu informasi lebih lanjut soal program Vision Business kalian boleh langsung kontak kami di WA official WA kami ataupun boleh DM IG ataupun boleh comment below ya so kalian jangan sungkan untuk kontak kami ya karena kami disini akan membantu kalian untuk menemukan solusi dari pemasalahan kalian oke teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Mirai Salvation karena disini akan banyak sekali informasi seputar fashion yang bisa kalian dapatkan so see you on next video bye 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax